Ku, pernah ku tersakiti oleh cinta yang pergi Hai hebowers, selamat malam semuanya Apa kabar? Kita malam ini bakal live bareng Nuvia Bajnit Dia adalah jebolan Indonesian Idol Nah kita nanti bakal live bareng dia Karena dia baru aja hari ini ngeluarin single terbarunya Jadi bagi kalian yang belum denger single terbarunya Nuvia Bajnit Dengerin langsung di Spotify, di Youtube, di platform Music Judulnya Ingin Jatuh Cinta Jadi kalian dengerin ya guys Dan kita juga bentar lagi akan ngobrol-ngobrol bareng Nuvia Bajnit Dan kita bakal lebih pingin tau kenapa judulnya lagu ini dan kenapa kita ngomongin soal cinta nih temen-temen semuanya Halo 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 Apa kabar Nuvia? Apa kabar Nuvia? Baik-baik, kakak gimana? Sehat? Baik-baik sehat juga Aku panggilnya Kak Nuvia atau Kak Nuvia atau gimana nih anaknya? Ya aja Kakak namanya siapa? Elsie Elsie Bentar Bentar But sao겠어요? Ya How old are you? Em18 And youre Berapa? 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 Ya? 20? Ya, 20 dan above. Oh, benar? Ya. Dan benar. Wow, kamu benar-benar. Kamu benar-benar. Oke! Nolvia, congratulations untuk new single yang baru keluar, yang baru rilis hari ini. Terima kasih banyak! Terima kasih banyak! Terima kasih. Saya hanya menonton video, aku baru nonton video ini. Ya, ini sangat bagus. Benar-benar. Terima kasih. Terus berapa? Terus berapa? Kekinian. Terima kasih banyak. Ya, ini warna yang bagus. Ini kombinasi juga dan lain sebagainya. Terus musiknya, diri sendiri dan segala-galanya. Terus berapa? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, saya menggunakan rambut yang sama, kan? Kayaknya rambut aku, rambut kita berdua sama, hampir mirip. Ya, ya. By the way, kakak ada keturunan apa? Rambutnya keriting. Apa ya? Keturunan ada menadonya juga. Ada sedikit lornya juga. Kalau Nolvia dari mana? Sama seperti kamu, tapi menado sama Arab. Wow, sangat bagus. Nah, Nolvia, aku boleh tanya-tanya sedikit nggak sih tentang background bermusik? Kamu karir bermusik? Kamu ini pada awalnya gitu? Tentu, tentu. Tentu. Lalu kita jump to the questions about your new single. Can I ask you first? Ya. Oke. Nolvia, boleh ngerti-ngerti gimana kamu bisa ikut beberapa ajang pencarian bakat? Sebelum Indonesian Idol, aku sudah ikut Idola Cilik di tahun 2013. Terus di tahun 2013, aku ikut Idola Cilik dan alhamdulillah aku sampai lima besar. Terus aku memutuskan untuk stay di Jakarta sama om, sama tante. Terus aku sekolah di sini, di Jakarta. And then Aung San Su entered the competition The Voice Indonesia 2018. Dan aku sempat di coaching juga sama Coach Anggun. Dan itu sampai babak life round. Life round Sabru. Ya aku ter-eliminasi di situ. And then di 2019 ke 2020 ini aku masuk Indonesian Idol gitu. Wow, that's really nice. Terus, udah gitu. What kind of experience that you got during pengalamannya apa sih yang paling menarik selama yang kamu peroleh ngikutin Indonesian Idol ini? Pengalaman yang paling memenangkan. Yang paling memenangkan. Memenangkan ya. Yang paling memenangkan ya. Yang pastinya ketemu sama banyak teman-teman dan lebih ketemu banyak musisi-musisi yang memang passionnya sama gitu. Kita sama-sama suka nyanyi, suka music gitu kan. Terus aku juga semangat ikut kompetisi karena aku bisa latihan. Misalnya aku harus ikut kompetisi dan bisa ngalamin karantina lagi. Hidup sama-sama sama teman gitu kan. Makan nasi kotak bareng. Kita latihan bareng, hafalin lagu bareng. And then kayak ada, kan biasanya kalo di karantina tuh ada vokal direct kan? Iya. Kayak latihan sama Ajis, atau terus ada Kak Ryan Pono juga. Dan itu tuh suatu pengalaman yang memang kita dapatnya tuh hanya di kompetisi-kompetisi aja. Jadi rasanya tuh beda. Kayak misalnya kita latihan bareng gitu, di coaching bareng. Kayak rasanya tuh beda. Kita latihan coreo bareng. Dan akhirnya kita GR kayak gitu-gitu tuh menurut aku tuh seru banget. Dan I really enjoy with that. Wow. Iya. Terus udah gitu ngomong-ngomong bakat nyanyi ini didapet dari siapa sih? Di keluarga ada yang nyanyi juga, Kak? Atau kamu aja nih yang you are talented with this voice gitu. Ya, my family also is a singer. Jadi papa aku memang penyanyi, suka nyanyi. Dan dulu di daerah itu memang aku sama papa kan. Latihan sama papa. Terus sampe 2013 aku ikut Idola Cilik. Udah stay di Jakarta. Tinggal sama opa dan opa yang memang penyanyi jazz. Jadi ya aku dapat banyak referensi dari papa sama om gitu. Jadi dari oma-oma aku juga memang mereka penyuka music. Jadi aku selalu dikasih tau, dikasih masukan, advice. Lagu-lagu all this itu kayak gini gitu. Jadi kayak aku dikenalin sama lagu-lagu yang udah lampau lah. Kayak kamu harus tau lagu ini. Jadi aku kayak wawasan bermusiknya. Itu keluarga aku tuh kayak tau lah gitu. Wow, really talented. Aku aja sama sekali gak bisa nyanyi. Berarti dari jazz, pop, every kind genre. Berarti nyanyiin dong ya. Iya gak sih? Wow, really cool. Terus udah gitu, Novia. Apakah ikut pencarian bakat itu kayak ikut Indonesian Idol? Kayak apa bedanya sama sebelum ikut Indonesian Idol? Is there any difference in your life? Kayak waw mulai sibuk nih karena banyak tawaran nyanyi gitu-gitu atau gimana? Of course. Jadi sebelum ikut Indonesian Idol kan memang kita belum dikenal sama banyak orang. After kita ikut kompetisi kayak gini. Dari Idola Cilik, The Voice, sampai Indonesian Idol dan lebih banyak lagi yang kenal. Dan memang beda sekali ya. Tadinya kita kayak gak tau mau ngapain. Cuma nyanyi-nyanyi aja. Dan sekarang kita udah punya jadwal. Kayak, oh nanti kita jadwalnya nanti ada job di sini, ada acara di sini. Jadi kayak kita tuh lebih kayak aktif gitu loh. Lebih kayak nentuin jadwal kita. Kita harus jaga kondisi untuk nyanyi, hafalin lagu. Lebih kayak banyak waktu untuk beraktifitas gitu loh. Jadi kita kayak lebih tau kita aktivitasnya itu apa gitu. Dan fokusnya kemana gitu. Oke. Novi, sorry banget. Aku lupa. Ini nonton audiens-audiens di sini pingin banget bisa, Pak. Oh iya. Hai semuanya yang lagi nonton Hebo.com. Kenalin, aku Novia Bahmid. Dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Top 8. So, today I'm really happy karena my new single is out. So, please keep streaming on YouTube di Hits Record. Dan juga kalian bisa dengerin di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Jukes, ada di iTunes, ada di Apple Music, Langit Music, dan Reso, dan... Etc. Hehehe. Dengerin ya guys, ada di Music Platform. Nah, udah gitu Novi. Ingin Tanya nih soal single terbaru kamu yang judulnya, Ingin Jatuh Tuka. Nih, ingin tau banget dong kak ini ceritanya tuh tentang siapa? A specific person? Atau from your experience sebelumnya atau gimana? Sebenarnya lagu ini tuh aku pilih karena... Aku liat liriknya gitu. Jadi liriknya tuh kayak relate banget sama temen-temen aku. Sama anak muda jaman now. Mereka curhatannya tuh bener-bener kayak ada apa yang di lirik ini gitu loh. Kayak lirik ini kan menceritakan kayak satu pasangan yang misalnya ceweknya udah sayang-sayang banget terus ditinggalin sama pacarnya. Ditinggal chat, ditinggal ke phone. Kayak bener-bener gak ada kabar sama sekali. So, kayaknya ini pas buat aku pilih untuk jadi single pertama aku. Karena memang banyak yang lagi ngerasain itu. Salah satunya adalah manager aku. Hehehe. Nice. Really nice. Berarti ini kayak relate to the story and to the song ya gak sih? Yes. Dan aku sebenarnya kalo misalnya ngerasain kayak ditinggalin kayak gitu ya syukur. Alhamdulillah aku belum pernah ya. Jangan sampe. Jangan sampe. Tapi aku mencoba untuk masuk di dalam lirik ini. Jadi aku kayak bener-bener pelajari lagu ini. Dan aku mencoba untuk ngeram diri aku untuk nyanyinya tuh harus kayak soft gitu kan. Yang kayak centil, agak centil gitu. Karena dia ingin jatuh cinta kan. Karena memang beda sama kompetisi. Kalo kompetisi kan emang ya kita jor-jorang lah. Maksudnya suaranya yang high notes lah. Yang wow pokoknya kita udah on stage teknik. Lebih ke teknik. Kalo misalnya ini kan kita lebih ke bagaimana caranya biar masyarakat Indonesia diterima single kita. Lagu kita gitu. Aku banyak belajar sih dari sini gitu. Menahan diri. Terus Novia yang bikin liriknya, lirik lagunya tuh dari kamu semua? Atau juga yang pilih judul atau gimana? Jadi kan lagu ini memang sudah ditawarin sama producer aku Mas Keke. Terus aku coba dicoba dengerin. Karena di workshop kan. Kita workshop terus dikasih. Emang dikasih beberapa lagu. Dan aku paling cocok dengan lagu ini gitu. Dari liriknya, dari music yang aku dengar tuh emang aku udah intu sama lagu ini. So, aku milih lagu ini. Dan aku ngobrol sama produser aku buat tulis lagu ini dibuat se groovy mungkin. Walaupun liriknya memang agak sedih awalnya. Tapi abis itu kan dia bahagia tuh. Bahagia. Senang karena emang ingin jatuh cinta lagi. Tapi dia gak mau dengan orang yang salah gitu. Terus Nafia setelah rilis lagu ini kayak, How do you feel? Pasti a lot of preparation sebelumnya. Nyanyi rekaman dan segala macem kayak, How do you feel? Do you feel intense? Do you feel like, Wow, finally it's there gitu. Pastinya senang sekali. Bangga dari pagi tuh aku udah kayak, Dari semalam sebenernya. Dari semalam tuh aku udah kayak deg-degan. Kayak aduh anak pertama aku mau lahir nih besok. Kayak pertama sekali aku keluarin single aku. Dan deg-deganya itu kayak, Mikirnya semoga single aku nih, Bisa diterima sama masyarakat Indonesia gitu. Karena itu sih harapan aku. Semoga diterima sama masyarakat Indonesia. Karena gak gampang kan untuk masukin masyarakat Indonesia. So, I'm trying my best. Biar disukain sama masyarakat Indonesia gitu. Yes, betul-betul. Terus Nafia, Boleh gak nyanyiin sedikit aja dari lagunya? Kita semua pingin denger nih disini. Yang kalian juga pingin. Oke, boleh boleh. Dari awal ya. Kau pernah ku tersakiti oleh cinta yang pergi. Tahu mau menghantui. Namun kau menghampiri bawah hati. Kadang cinta datang dan pergi. Waktu siling berganti. Sementara bersedih. Lalu ku lindung kai. Ku berharap kali ini. Cinta takkan salah lagi. Kau nyanyian terakhir kali. Bawa ku bermimpi. Ku ingin jatuh cinta lagi. Keren banget suaranya asli. Suaranya keren. Wow, really really nice. Enak banget asli. Jujur suaranya enak banget. Thank you. Beneran, it's really hard. Aku sendiri gak bisa nyanyi. Kayak pretty amazing gitu. Bener-bener kayak. Aku berasa seorang singer really gifted with their voice. Amin. Tapi pasti aku yakin kakak juga punya bakat yang luar biasa selain menyanyi. Aku yakin itu. Karena setiap masing-masing orang pasti sudah dikasih bakat yang luar biasa sama Tuhan. Nah, udah gitu Nelfia. Harapannya apa nih untuk single ini? Harapan aku. Pastinya harapan aku semoga pertama itu yang paling penting. Lagu aku diterima di masyarakat Indonesia. Mereka enjoy dengan lagu aku. Mereka senang. Dan gak cuman didengerin sekali doang. Tapi mereka bener-bener kayak. Jatuh cinta dengan lagu aku. Itu sih yang aku inginkan. Iya, sebetul banget. Nah, udah gitu Nelfia. Aku pengen tau. Selain keluarin single ini. Atau kamu ada. Maksudnya kayak plan untuk nextnya. Atau gimana nih? What's your plan to next after this release? Atau keluarin album baru kah? Atau gimana? Mungkin mini album ya. Mini album. But let's see. Because. I'm just talking with my producer. And then. We're talking about a mini album. But let's see. Let's see. But. Maybe. On October. I will. Hmm. Kayaknya bakalan keluarin lagi. Single. Single. Tapi. Recycle. Eh. Project. Dan bakalan keluar. Di October ini. So. Echelah. Echelah. Kayak gimana nanti. Hehehe. Thank you Nelfia untuk hadir. Ya. Terima kasih. Keep streaming on YouTube channelnya hits record ya. See you guys. See you. Thank you. Bye. 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 Nah guys. Itu tadi kita habis live bareng sama Novia. Ya guys. Ehm. Jadi aku. Elsinar. Ehm. Pamit undur diri dulu semuanya. Sampai ketemu di live Instagram kita berikutnya. Ya guys. Dan pantengin juga berita-berita kita. Yang update. Dan juga YouTube channel kita. Karena kalian gak mau konsumsi ketinggalan konten konten terbaru yang kita saksikan. Oke guys. Thank you semuanya. Bye bye.